Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman semua hari ini Hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 Kokot Family rencananya akan mengunjungi sebuah pantai Pantai ini terletak di bagian utara antara Bekasi dan Kerawang Bagaimana serunya perjalanan dan kondisi pantai disana? Oke langsung saja kita berangkat ke perjalanannya Terima kasih selamat menonton Pada peta terlihat Jarak dari rumah kami menuju lokasi pantai ini adalah 59 km Dengan waktu tempuh secara perkiraan 2 jam dan 7 menit Posisi saat ini berada di Tambelang Kabupaten Bekasi, Jawa Barat Perjalanan kita kali ini tidak sama sekali melalui jalan tol Kita melalui jalan kabupaten pemukiman yang cukup padat penduduk Terlihat juga pemandangan sawah menemani perjalanan kita Walaupun tidak ada perjalanan talunya Mobil minibus berwarna hitam di depan kita ini adalah satu tim rombongan kita Sampailah kita pada jembatan yang cukup fenomenal di daerah Kabupaten Bekasi ini Sebetulnya jembatan ini adalah penghubung antar Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Kerawang Jembatan ini dinamai jembatan pebayuran daerah Rengas Dengklok, Kabupaten Kerawang Dan diresmikan oleh Bapak Presiden Jokowi Dodo pada tahun 2022 ini Ada juga yang menyebutnya jembatan ini dengan nama sebutan Jembatan Jokowi Hmm, unik juga ya Lepas jembatan pebayuran, kita memasuki Kabupaten Kerawang Pemandangan di daerah Kabupaten Kerawang ini Tidak jauh beda dengan Kabupaten Bekasi pada saat sebelum jembatan pebayuran tadi Hanya saja disini mungkin sudah semakin mendekat mengarah ke laut Terdapat sungai-sungai yang mungkin bisa berujung sampai ke laut Atau ke pantai yang nanti kita tujuk Terlihat pada papan penunjuk jalan Pantai Sedari 16 km Hmm Sepertinya Sudah semakin dekat Oke, kita belok kiri Memasuki kawasan Arah Desa Sedari Yup, Mama Suki Desa Sedari ini terlihat Dominasi perairan Mulai dari Tambak Atau Hutan Mangruf Atau sekedar danau Saya pun Kurang begitu mengerti Menjelang 2 km Menuju pantai Sedari Kami diinformasikan bahwa jalan menuju pantai Sedari tidak bisa dilewati oleh mobil Karena sedang ada pekerjaan pengecoran jalan Yang mana jalan tersebut sering banjir Maka dari itu jalan ini sedang ditinggikan Dan inilah jalan yang sedang dicor Dan kami berganti kendaraan Dari roda 4 Menuju roda 2 Akhirnya Kami sampai pada spot foto pantai Sedari Hmm, terlihat cukup indah Sampailah kita pada tujuan Yaitu pantai Sedari Kampaten Kerawang Jawa Barat Untuk masuk ke kawasan pantai Sedari Dikenakan biaya Rp 10.000 Untuk pengelolaan Daerah wisata Oleh warga setempat Tidak mahal Yang terpenting Tempat ini Dapat terjaga Di pantai ini Kami duduk di balai Milik rumah makan Neng Sele Menu makanannya lengkap Harganya murah Rasanya enak Dan lokasinya persis Di bibir pantai Bagaimana makanannya Nanti kita simak Tapi malah hilang jauh Udah Enak gak dek? Dek 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 Terima kasih telah menonton Pantai yang lain Airnya coklat keabuan Pasirnya coklat kehitaman Tapi Untuk ukuran Pantai utara Pulau Jawa Menurut kami Ini sudah cukup bagus Hanya saja Masih terlihat beberapa sampah Mungkin hasil pengunjung Yang sering menang sampah sembarangan Terlepas dari itu Terlihat keceriaan Anak-anak bermain di pinggir pantai Itu merupakan hal Yang tidak terkira Dan luar biasa menurut kami Berusata murah Tidak jauh dari rumah Yang penting ceria Terima kasih telah menonton Tak hanya itu Disini pun terdapat penyewaan Ban atau balon Untuk anak-anak bermain Harga sewa mulai dari 10 ribu Untuk yang berukuran kecil Dan 20 ribu Untuk yang besar Terlihat seperti pada gambar Oke Hari sudah cukup terik Saatnya Kini kita Santap siang Di rumah Makan Nengseli Seperti yang sudah Dijanjikan Awal tadi Dan inilah beberapa Menu makanan Yang sudah hadir Dari rumah Makan Nengseli Di antaranya Ada menu Ikan Etong Ada Ikan lainnya Ada Cah kangkung Dan Macam-macam Aneka sambal Untuk yang Mungkin ingin Memesan Atau membuking Bisa dilihat pada gambar Nomor telepon Rumah makan Dari Nengseli Terlihat menarik Dan kami pun Sudah tidak sabar Ingin menyantap Makanan-makanan ini Yang belum makan Mari kita makan Dan santap siang pun Telah selesai Kita langsung Lanjut Bermain Pantai lagi Tapi kali ini Kita bermain Bersama Kaum Ibu-ibu Dan perempuan-perempuan Terlihat Ada satu Ibu-ibu Yang sedang Bermain Pasir pantai Dan seorang Anak Balita Sedang bermain Air pantai Dan dua Orang anak Sedang bermain Perahu karetnya Dari sisi Biaya akomodasi Perjalanan menuju Kesini Dan sampai Siang ini Kami merasa Kami merasa Termasuk dalam kategori Yang cukup Kurang Kenapa Tidak banyak Biaya Ini itu Dan sebagainya Kami hanya datang Bayar Dan makan yang mungkin Harganya tidak terlalu mahal Dan lalu bersenang-senang Untuk kerincian makan tadi Akan kami informasikan Nanti pada akhir Video kami ini Mungkin bisa jadi referensi Dari teman-teman Yang ingin datang Ke pantai sedari ini Oke Kita lanjut Simak Yang sedang Asik bermain Di pantai Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton